kita sekarang berada di perkebunan sawit ya peningkatan dari masyarakat sini yang punya kebun sini sering melihat adanya babi hutan dan disitu adalah perkebunan sawit yang masih kecil dan di sebelah sana lagi seberangnya ada sawit yang sudah besar jadi kita coba melihat dari sini untuk melihat hama babi hutan ini nanti kita akan coba mendekat di sebelah situ ya ini sawitnya sudah lumayan tinggi dan babi hutan itu sering merusak sawit-sawit yang masih rendah di sebelah sana kita akan coba turun di sana untuk melihat lebih dekat kita akan coba dari sini nanti karena di tempat kami babi hutan ini masih sangat banyak jadi untuk menanam tanaman yang masih kecil-kecil itu perlu dijaga ya karena kalau tidak itu bisa habis dirusak oleh hama babi hutan kita akan coba melihat dari dekat jejak-jejak babi hutan ini nah ini kita terlihat satu jejak jalannya kita akan coba melihat dari sini nah ini ini bukas jejaknya dan sinilah sering hama babi hutan mengganggu tanaman sawit warga dan tanaman lainnya ya nah ini dia ini banyak sekali bukas jejaknya ini sawit ini masih kecil karena bagi hutan sangat senang sekali menginsumsi batang muda dari sawit ini dan karena juga mereka mengganggu tanah jadi cacing tapi merusak tanaman-tanaman warga kemudian sawitnya lumayan luas jadi disini masih sawit kecil dan sebelah kiri dan kanan ini ini adalah sawit-sawit yang sudah besar kita coba melihat dari sini nah ini ini bekasnya dan ini juga bekas jejak dari babi hutan kita akan coba lihat dulu sebelah sana hutan ini lumayan luas ini hutan sawit ya nah ini kita lihat ini bekas jejaknya cek dari babi hutan nah ini ada jalan juga ya karena kalau jalan manusia tidak seperti ini ini bentuk dari jalannya babi hutan disini kita menemukan tanaman obat herbal ya ini namanya kalau tipe kami namanya cengkodok ini ada buahnya nah ini bakal buahnya buahnya ini warna hitam ini belum mengeluarkan buah ya daunnya ini sangat berguna sekali untuk obat-obatan obat tradisional ya obat sakit perut dan lain-lain ini banyak sekali disini ini namanya koncengkodok nah ini kita ketemukan satu buahnya ini bentuk dari buah cengkodok ya ini bisa dikonsumsi rasnya agak manis-manis ini dia buahnya hitam ya ini adalah buah dari buah cengkodok kita coba lanjutkan perjalanan kita lagi mencari keberadaan jejak dari babi hutan ini ada adiran sungai kecil itu kita lihat itu bekas kubangannya karena babi hutan sangat senang sekali berkebang di tempat-tempat seperti ini ini dia lihat sungai kecil sungai ini yang panjang tidak begitu lebar ya disini saya perkenalkan juga yang namanya daun ketepeng Cina ya ini juga sangat berguna sekali untuk mengobati obat luar ya terutama untuk mengobati penyakit kulit seperti panu, kudis, kurat dan lain-lain sebagainya juga penyakit gatal yang menahun atau alergi nah ini dari buahnya dan dalamnya ini biasanya ada biji ya nah ini dia bijinya hitam-hitam ini menanamnya cukup kita taburkan saja ya dan ada juga menggunakan bisa menggunakan setek batang jadi dipotong kita tancapkan di tanah itu bisa ini banyak sekali tanaman obat-obat herbal disini nah ini daun ketepeng Cina dan ini ada juga cekodoknya banyak sekali kita coba cek lagi cek nih karena tempat ini sangat luas ya jadi tidak ada jalan jadi setelah juga kita ini kita temukan bekas bekas dari batang pohon belian atau pohon besi ya ini ini dia bentuk dari batang pohon belian ini pohon ini batang kayu ini sangat keras sekali yang biasa digunakan untuk tiang-tiang rumah dia tidak membusuk kena air dan sangat tahan sekali ini dia jadi disini sambil kita mencari jejak babi hutan kita juga memperkenalkan obat-obat tradisional obat-obat herbal yang dari Kalimantan ini ini kita lihat juga ada bekas jejak babi hutan ya karena babi hutan ini sangat kuat sekali penciumannya ya jadi mudah untuk menemukannya ini kita temukan lagi obat herbal yaitu yang pernah terkenal juga ini namanya akar bajakah ini ujungnya sedangkan akarnya itu berada di sana ya nah ini dia ini bentuk dari akar bajakah dia yang mempunyai cakar elang seperti ini nah ini bentuk dari tanaman atau tumbuhan herbal akar bajakah nah ini dia atau kelolaid ya ini seperti cakar elang kita coba lanjutkan lagi perburuan kita untuk mencari jejak dari babi hutan jadi untuk menuju tempat sini lumayan jauh ya kawan-kawan saya ingin mereviewnya untuk melihat lebih dekat sepertinya itu tanaman jeringau merah hutan ini sangat bekas jejak sekali cuma kita sekarang belum beruntung ya nah ini dia tanaman jeringau merah hutan jeringau hutan ya karena kalau jeringau merah ini warnanya merah ini jika ada yang menemukan warna ini warna merah itu sangat beruntung sekali ya karena kasirnya sangat banyak sekali untuk obat-obat tradisional itu sangat diburu sekali yaitu namanya jeringau merah dan umbinya ini di dalam ini juga berwarna merah dan dari ujung daun ini sampai di bawahnya itu berwarna merah nah inilah bentuk dari jeringau hutan ya cuma kita belum beruntung sekarang tidak menemukan yang berwarna merahnya hari jam mendung dan juga sudah sore ya kita akan mencoba nyusuri topak ini dengan memutar untuk kembali ke tempat kita 60 juta sawit tua banyak sekali jejak babi putarnya kita coba menyusuri tempat-tempat di pinggir perbatasan sawit kecil yang sangat besar ini kita hari ini belum bisa menemukan bagi hutan tersebut ya terima kasih kawan-kawan sudah menonton nanti kita lanjutkan lagi pertolongan kita yang lebih seru lagi terima kasih terima kasih selamat menonton